Hai, my name is Dina, welcome back! Di video kali ini, aku mau ngasih tau kau buku-buku J-Boyfriend apa yang aku suka sekalian menyambut double release-nya buku Christian Simo-Mona yang terbaru ada Meat Lame sama Tiger on My Bed Meat Lame-nya sudah datang, kemarin aku seneng banget, tapi belum aku baca untuk buku yang satu lagi lagi dipesan sedang dibuka masa pre-ordernya dan aku sudah pre-order tentunya jadi sebelum aku baca yang ini mungkin untuk kalian yang belum familiar dengan novel-novel Christian Simo-Mona khususnya J-Boyfriend series, aku mau mereview apa saja yang aku suka dari J-Boyfriend sebelumnya, karena award season jadi aku bikin The J-Boyfriend Award Kategori pertama sampul favorit jatuh kepada Pillow Talk ini adalah edisi cetak ulang ganti cover tahun 2013 novelnya sendiri pertama diterbitkan tahun 2010 ini desain sampul yang cukup sederhana memperlihatkan dibalik judulnya itu ada orang pria tapi tidak semuanya tampil karena terhalangi oleh si judul dan nama penulisnya jadi kita seperti dikasih nyintip si pria itu kategori kedua judul favorit jatuh kepada Guilty Pleasure terbit tahun 2014 untuk ceritanya sendiri aku masih kalah sama cerita J-Boyfriend sebelumnya tapi judulnya menggambarkan kesukaanku sama series ini aku sadar kalau ceritanya berputar-putar pada ketertarikan fisik masing-masing dan si konfliknya tidak benar-benar diceritakan atau ada klimaksnya sampai halamannya sudah mau beres tapi novel ini selalu bisa menghiburku dan memang itu yang aku cari karena sekarang aku sudah familiar dengan gaya penulis dengan ceritanya aku bisa mengaklumin semua kekurangan itu jadi guilty pleasure kategori ketiga tagline favorit jatuh kepada all you can eat terbit tahun 2013 inilah cetakan kedua yang masih tahun 2013 dengan tagline terkadang yang tak bisa kamu lupakan adalah seseorang yang tak pernah bisa kamu miliki artiin sendiri baper sendiri kategori kelima ilustrasi favorit jatuh kepada merry now sorry later terbit tahun 2015 yang berhasil ngegagalin niat aku untuk berhemat beli buku mungkin ini masalah seren aja tapi aku suka bagaimana kedua tokohnya ada di ilustrasi setiap pembuka bab biasanya hanya prianya saja atau ya biasanya prianya saja tapi sini ada dua-duanya dan memang cocok dengan tema pernikahannya kategori kelima kutipan kutipan pembuka bab favorit kategori apa ini ya pokoknya setiap bab itu penulis menyertakan kutipan entah itu dari film atau lagu atau apa yang menggambarkan isi bab itu pemenang kategori ini jatuh kepada merry now sorry letter lagi kalau yang lain kutipannya seputar film atau lagu atau tv series yang ini adalah world of day contohnya seperti ini kelihatan gak ini unik banget karena kata-katanya memang agak asing buatku sangat unik dan berbeda dengan jboyfriend sebelumnya kategori ke enam jboyfriend girlfriend favorit jboyfriend pasti punya girlfriend yang sangat menarik yang membuat cerita jboyfriend ini semakin menghibur kategori ini jatuh kepada kendra yang ada di asin on tv terbit tahun 2014 kendra ini adalah teman kecil dari jboyfriend disini yang namanya adalah javi punya perasaan yang lebih dari teman tapi javinya ini playboy dan cuma menganggap kendra ya teman jadi saat kendra patah hati dia memutuskan untuk memencet ramutnya dengan warna pink dan dia menunjukkan apa yang javi lewatkan kategori ke tujuh jboyfriend favorit karena cerita terang jboyfriend pasti karakter kiranya adalah pusat dari cerita di novel tersebut kategori ini jatuh kepada jat yang ada di good fight ini terbit tahun 2012 jat ini seorang fotografer di sebuah majalah dan majalah itu punya adik atau saudara majalah lain yang khusus untuk wanita dan disana dia punya hubungan anjing dan kucing dengan salah satu writer di majalah sebelah itu tapi kemudian kita tahu kalau benci dan cinta itu sangat tipis interaksi jat dengan tere namanya sangat bikin greget pokoknya aku suka dia disini belum ada yang ngalahin nih kayaknya kategori terakhir novel jboyfriend favorit pemenang kategori ini adalah as seen on tv sebenarnya konfliknya premis ceritanya bukan hal yang baru lagi ya pokoknya kita sudah tahu bagaimana ending cerita percintaan tersebut kebanyakan dari novel lain pasti menghabiskan setengah bagian novel itu untuk memperlihatkan ketertarikan dua tokoh utama dan si konfliknya baru ceritakan baru dibahas itu menjelang akhir cerita dan terselesaikan begitu saja aku gak masalah soal itu tapi disini ada naik turunnya dari yang biasa-biasa saja sampai Kendra yang mencat rambut jadi pink terus datang pria lain yang bikin Javi agak cemburu dan penyelesaiannya pun agak sabar diceritakan pelan-pelan gitu jadi aku suka emang ada alasan lain nah itu dia hal-hal yang aku suka dari seri J-Boyfriend karya Christian Simamora sebenarnya ada dua buku yang tidak memenangkan satupun kategori tersebut maaf ya tapi aku aku tetap suka sama kalian dan untuk J-Boyfriend terbaru ini bagaimana ceritanya apakah tokoh utamanya bakal ngalahin Jade atau Kendra tapi aku harus aku sampulnya berbeda dengan J-Boyfriend sebelumnya kamu ngalahin pilau top aku rencana baca buku ini weekend weekend ini ya sengaja nggak dibuka biar aku nggak langsung baca kalau masih banyak kerjaan din tapi aku pengen dibuka soalnya ini ada ternatangannya nggak sih ya ini lah paper doll ada tiga ada tiga karakter bukan paper doll ini ular tangga iya ular tangga untuk aku buka sekarang dan ada ternatangannya dibandingin dengan J-Boyfriend sebelumnya kenapa ini tipis ya maaf aku jadi malah buka-buka ini so excited dan jika kalian suka video ini jangan lupa to give it thumbs up subscribe jika kalian belum dan terima kasih midlame sudah dat selamat menikmati